Menteri BUMN Erick Tuhir menghadiri acara Millenial Fest 2019 di Balai Sarbini. Pada kesempatan tersebut, Erick berpesan agar para millenial harus siap dengan perubahan di waktu ke depan. Erick mengatakan selain ada perubahan bagi para millenial, Menteri BUMN tersebut juga mengaku siap untuk menerima para millenial bergabung di Kementerian BUMN. Dia juga berharap agar para millenial menjadi pimpinan perusahaan BUMN ke depannya. Jadi, ya hal-hal seperti itulah. Apa hubungannya tentu dengan festival millenial ini? Ya ini bagian juga kita memberikan edukasi kepada generasi millenial, bahwa kita akan adanya perubahan, tapi juga kita siap merekrut generasi millenial untuk bergabung tidak hanya di Kementerian, tapi juga di perusahaan-perusahaan BUMN. Dan saya berharap mereka juga menjadi pimpinan-pimpinan ke depan. Ya menambahkan, pimpinan perusahaan BUMN jangan hanya diisi oleh orang pro saja, tapi para millenial juga bisa mengisi posisi tersebut. Ya, tapi jadi di ROT BUMN jangan yang usianya 70, 65 gitu. Kalau bisa, 45 gitu. Ya, wawman saya patiko aja lebih mudah dari saya. Kita coba ada upgrade-upgrade hal-hal seperti itu. Ya, nah tetap tentu yang para senior kita jaga karena mereka menjadi mentor yang bagus. Banyak sekali figur-figur yang bagus di Komisaris apapun di Kementerian BUMN, yang senior kita jadi mentor nggak apa-apa, tapi yang mendobrak, yang kerja biar yang mudah adalah. Dari Jakarta, H.V. Tarfiski melaporkan.